Selamat ya bagi kalian yang telah balikan sama mantan Semoga dengan balikan sama mantan ini Semakin memahami karakter masing-masing Terus mencari persamaannya Dan bagi yang ingin serius bisa menikah Terus hidup bahagia bersama ya Ketemu lagi dengan saya Yannita Rot Selamat datang di channel Youtube kami Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya Semoga selalu happy dan sukses Bagi yang pertama kali menemukan channel kami Silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng Untuk mendapatkan update terbaru video dari kami Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Semoga channel ini berkembang sangat besar Dan bermanfaat bagi milik Kali ini kita akan membahas tentang Siapa di antara 12 Yodiak ya Di bulan Februari 2023 ini Yang akan balikan sama mantan ya Mungkin selama ini Anda sudah putus dengan pacar Atau suami atau istri Tapi kenyataannya sebenarnya sangat mencintai Banget gitu ya Selalu ingin kembali gitu ya Dan harapan itu akan terwujud di Bulan Februari 2023 atau di bulan Valentin Day ya Sebelum kita readingkan tarot ini Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bagi teman-teman yang telah nyawar Super Tank nya ya Baik itu yang ada di Indonesia Seperti yang ada di Makassar, Bandung, Bogor Maupun di kota-kota lainnya Ataupun yang nyawar dari luar negeri Seperti Qatar Yang ada di Amerika Serikat Yang ada di Taiwan Yang ada di Hong Kong Singapura, Malaysia Saya ucapkan terima kasih atas Saweran Super Tank nya Semoga berkada bermanfaat bagi kami Dan saya doakan bagi yang nyawar Super Tank Yang rezekinya di tahun 2023 ini berlimpah Dan semua hajatnya terkabulkan Oke kita akan readingkan siapa Di antara 12 Yudiak Di bulan Valentin Day Atau di bulan Februari 2023 ini Yang akan balikan sama mantan ya Mungkin di antara 12 Yudiak Yudiak kalian termasuk di dalamnya ya Karena anda benar-benar ingin sekali kembali pada mantan ya Seperti biasa Ketika anda nonton video ini Jangan spoiler atau membocorkan kartu-kartu yang keluar di kolom komentar ya Biarkan teman-teman nonton sendiri Biar asik, biar seru Dan selalu biasakan ya Ketika nonton video dari kami Selalu meninggalkan jejak Baik dengan cara rek jempolnya Komentar positif atau share ya Kita ambilkan kartu yang pertama Kartu yang muncul adalah seperti ini Kartu ini adalah gambaran dari Orang ya Yang punya karakter Orangnya memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi sekali ya Dia itu percaya atas kemampuannya Percaya terhadap Apa yang diakininya Terus orangnya ini juga memiliki jiwa kepemimpinan ya Secara alami ya Sehingga secara alami Temannya, sahabatnya, bakat bosnya itu Agak sungkan dengan dia ya Terus orangnya selalu menjadi pusat perhatian Apapun yang dilakukan itu selalu menjadi pusat perhatian ya Baik itu Yang dilakukan itu Gak baik maupun baik ya Tapi Orang ini kecenderungan lebih banyak baiknya Untuk melakukan segala sesuatu ya Terus orangnya juga Kreatifitasnya sangat tinggi Ide-ide-nya sangat luar biasa sekali Tipikalnya juga tipikal Sangat setia dengan pasangannya Wapun terkadang ini Orang ini agak Temperamen ya Agak Temperamen dengan seseorang gitu ya Tapi dia bisa mengendalikan diri Tapi kalau dia posisinya agak jengkelnya Terlalu emosi Biasanya temperamennya akan muncul sekali ya Terus orang ini Pemikirannya sangat luar biasa sekali Apa yang dilakukan itu Biasanya akan menghasilkan Kalau dilihat dari kartu ini Yang paling sesuai dengan Prediksi kartu tarot Yaitu Yodiak Leo Ya ini adalah Yodiak Leo Yang di bulan Februari Atau di bulan Valentin Day ini Ini akan balikan sama mantan Yang mungkin selama ini selalu Setiap malam gak bisa tidur Selalu ingat dia dan sebagainya ya Oke kita akan ambilkan kartu yang Kedua ya Mungkin ini adalah kartu kalian Bagi yang mau Nyawar super tanknya silahkan ya Kita ambilkan satu kartu Jangan lupa untuk meninggalkan jejak Dengan lag jempolnya ya Maupun komentar yang positif Kartu yang muncul adalah seperti ini Kartu ini adalah gambaran ya Dari Orang yang punya karakter Orangnya sangat agresif ya Orangnya benar-benar sangat agresif Orang ini gak mau diem Kalau dia sudah punya planning Rencana itu Inginnya cepat di eksekusi ya Orangnya sangat enerjik ya Dia gak mau tinggal diem Kalau dia itu bekerja Biasanya rata-rata Posisinya itu di lapangan Tidak mau di belakang meja Orangnya punya jiwa kemimpinan Secara alami dia punya pengaruh ya Terus orangnya itu mudah beradaptasi Terhadap situasi kondisi apapun Mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja Mudah beradaptasi dengan teman-teman baru Terus orang ini ambisinya juga sangat tinggi sekali Ambisinya untuk usahanya ini maju Pesat gimana Ambisinya karirnya meningkat gimana Terus orangnya kreativitasnya juga sangat tinggi sekali Orangnya ini bisa dikatakan juga kerusak-kerusu Yang gak sabaran gitu Kalau dia sudah punya keinginan Ingin melaksanakan sesuatu Melaksanakan sebuah pekerjaan Pengen cepat-cepat selesai Cepat-cepat dikerjakan Terus orangnya juga termasuk tipikal orang yang setia ya Dengan pasangannya Kalau dilihat dari Ramalan kartu tarot ini yang sesuai ya Yaitu Yodiac Aries Ya ini adalah Yodiac Aries Di bulan Februari 2023 Atau di bulan Valentin ini Akan kembali Balikan dengan Pasangannya ya Bisa jadi Dipertemukan dengan Teman Anda Atau keluarga Anda Atau bisa jadi Ketemuan sendiri Atau bisa jadi Enggak disangka-sangka Ketemu di suatu tempat Akhirnya Kita itu berkembang kembali Akhirnya balikan lagi ya Oke kita akan Ambilkan kartu Yang ketiga ya Dan mungkin ini adalah Salah satu Kartu Kalian ya Jangan lupa Untuk like jempolnya Kartu yang muncul Adalah seperti ini Kartu ini adalah Gambaran Orang yang punya Karakter Orangnya Tipikal Orang yang Sabar ya Orangnya Benar-benar sabar ya Sabar dalam mencapai Mimpinya Sabar dalam menghadapi Tekanan kehidupan Yang begitu Keras sekali Gitu ya Terus orangnya juga Sangat cerdas sekali Dia selalu menambah Ilmunya Wawasanya Pengetawanya Selalu belajar Pada orang-orang yang gagal Belajar dari Orang-orang yang sukses Gitu ya Sehingga Orang ini Memang punya pola pikir Itu Kalau bisa Gagalan itu Tidak dialaminya ya Karena itu Dia sering belajar Pada kegagalan Orang lain Untuk mengambil Hikmahnya Untuk tidak melakukan Hal semacam itu ya Terus orang itu Adalah Memiliki rasa Percaya diri Yang sangat kuat juga Untuk memujudkan Mimpinya Sehingga orang ini Juga sulit ya Kalau ada orang yang Membuli dia Atau merendahkan dia Itu mentalnya Tidak don Karena mentalnya Dia begitu kuat ya Karena rasa percaya Diri tersebut Orangnya juga Sangat teliti Orangnya sangat Cemat Cemat Seorang pemikir juga ya Kalau dilihat Dari gambaran Tarot ini Yang sesuai Yaitu Yodia Taurus Ya Ini adalah Yodia Taurus Di bulan Februari 2023 2023 ini Akan balikan Sama mantan Ya Harapan Anda Sepertinya terwujud Karena selama ini Selalu menginginkan Untuk balikan ya Karena selalu melihat Hal-hal Sisi positifnya Gitu ya Kalau dicari-cari Negatifnya Sedikit banget Gitu ya Istilahnya orang ini Putusnya karena Sesuatu yang Sebenarnya Faktor Yang Fitnahan Gitu ya Itu adalah Di antara 12 Yodia Yang akan Balikan Sama mantan Di bulan Februari 2023 Atau di bulan Valentin Ya Apakah di luar Yodia Ini Akan Bisa Balikan Sama mantan Mas Bisa jadi Ya Tapi kalau kita Lihat Dari Reading Dengan Katu Tarot Ini Yang peluangnya Sangat besar Yaitu Yodia Cleo Yodia Aries Dan Yodia Taurus Selamat Ya Bagi kalian Yang telah Balikan sama Mantan Semoga Dengan balikan sama Mantan ini Semakin Memahami Karakter Masing-masing Terus Mencari Persamaannya Dan Bagi yang Ingin serius Bisa menikah Terus Hidup Bahagia Bersama Ya Itu adalah Reading Tarot Dari kami Semoga Resonate Bagi kalian Yang belum Subscribe Silahkan Subscribe Like Comment Dan Share Pengalaman Tentang Topik Yang kita Bicarakan Silahkan Tulis di kolom Komentar Pengalaman Anda Siapa Bermanfaat Bagi Teman-teman Yang Nonton Dan Jika Anda Berkenan Bisa Menggunakan Video Ini Sebagai Amal Kebaikan Anda Dengan Cara Share Ke Social Media Anda Miliki Beritahu Pada Teman Sahabat Bisa Mendapatkan Di Channel Ini Demikian Reading Tarot Tami Saya Ucapkan Terima Kasih Semoga Selalu Happy Dan Sukses Amin